Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. 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 Masyarakat mewujudkan masyarakat yang cinta kepada budaya membaca dan budaya ilmu. Untuk pengetahuan semua, Nilam merupakan ekronim daripada perkataan Nadi Ilmu Amalan Membaca. Program Nilam merupakan penggabungan atau adunan semua aktiviti gerakan membaca yang pernah dijalankan di sekolah di seluruh negara. Program Nilam telah bermula pada tahun 1999. Pelancaran Program Nilam ini dimulakan hasil daripada keputusan mesyuaratan kuasa. Kepiat membaca peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 1998. Program Nilam ini dilaksanakan bermula dengan murid tahun 1 bagi sekolah rendah dan tiketan 1 atau peralihan bagi sekolah menengah. Dan rekod pembacaan murid-murid ini diteruskan sehingga murid tamat persekolahan. Adjektif bagi setiap program yang dijalankan ini ialah menyemai sikap suka membaca. Dalam kalangan warga SMK Tunggu Tahir khususnya murid sekaligus memberikan pendedahan dan kemahiran kepada murid bagi pencarian maklumat dengan menggunakan koleksi yang terdapat di pusat sumber sekolah dan portal PSS khususnya dan sumber lain amnya. Dalam masa yang sama akan memberikan penghargaan dan galakan kepada murid yang suka membaca. Pengiktirafan dan ganjaran yang diberikan di sekolah dan semua peringkat Kementerian Pelajaran kepada murid yang telah banyak membaca dan berusaha mengisi rekod bacaan mereka mengikut sistem ganjaran dan pengiktirafan nilam. Menjaran ini dan pengiktirafan nilam akan diberikan dalam bentuk buku sebagai hadiah. sijil pengiktirafan nilam menyatakan bilangan buku yang dibaca dalam rekod kemajuan murid dan sijil berhenti sekolah. Akhir sekali, nilam juga diambil kira untuk markah PAJSK. Pengiktirafan dan ganjaran nilam Pengiktirafan nilam Pengiktirafan nilam bukan sahaja tertumpu kepada bilangan buku yang dibaca. Tetapi, mata ganjaran yang diberikan berdasarkan bilangan muka surat yang dibaca dan jenis bahan yang dibaca oleh murid Pengiktirafan nilam dikira dalam bentuk bintang iaitu sehingga lima bintang Pengiktirafan nilam 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 Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya kita ada sedikit masalah teknikal. Terima kasih. 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 Sementara kita nak menunggu Puan Aish. Eh, Puan Pak, sorry. Cik Aish. Sementara nak menunggu Cik Aish. Jadi saya tunjukkan kepada semua murid-murid Yang ada untuk sedia maklum kita dah ada portal PSS Jadi dalam portal PSS sendiri pun dah ada tunjukkan eh Setiap slide bagaimana untuk mengisi eh Untuk mengisi borang eh Borang untuk bahan bacaan Okay kamu boleh melihat okay di bahagian Nilam eh Okay di bahagian Nilam kamu boleh lihat eh Laman utama Kemudian daftar bacaan Rak buku maya iaitu Kamu boleh memperolehi eh Pelbagai bahan bacaan Yang telah disediakan Sebab sekarang ni SOP yang ketat juga Tidak menggalakkan murid-murid untuk ke PSS Jadi kami telah sediakan rak eh Rak maya untuk kamu baca secara digital Okay setiap kali kamu dah masukkan bahan bacaan Setiap kali kamu dah masukkan bahan bacaan Jadi nama kamu akan tertera eh Nama kamu akan tertera Di bahagian bawah Rekod bacaan Nilam murid terkini Dan saya ucapkan Tahniah kepada Bernis eh Bernis Pangguling eh Kelas 2A Walaupun kita Kita tak menjalankan Majlis pelancaran lagi Dia dah tahu isi eh Rekod bacaan Nilam Iaitu bacaan dia adalah Bacaan digital eh Sebanyak Tiga jumlah bacaan Daripada kelas 2A Saya ucapkan Tahniah eh Kepada murid tersebut Okay tanpa Buang masa Okay Saya akan jemput eh Cikgu Ais Untuk Mulakan Taklimat Nilam eh Salam sejahtera Saya ucapkan Kepada yang berusaha Tuan Haji Yunus Bin Abdul Manaf Penutuan SLK Tunggu Tahir GPK Pentadbiran Encik Abdul Ghaffar Bin Muhammad Ali GPK Ha'iwan Murid Encik Zamri bin Ahmad GPK Kokul Perlempuan Norihan Tunggu Tahir Muhammad Jhaffar GPK Pendidikan khas Ustaz Encik Rosli Bin Mahat Barisan G9 Guru-guru Dan pelajar-pelajar SMK Tunggu Tahir Terlebih dahulu Saya minta maaf Tadi ada Masalah teknikal Okay Terima kasih Saya ucapkan Kepada anda Kerana sudi Menghadiri Pelancaran Dan taklimat Nilam Hari ini Tahniah Anda hebat Dan berinisiatif Mengambil tahu Kepentingan program Nilam Dalam Kurikulum Dan Co-kurikulum Tanpa melengahkan Masa Saya akan mulakan Taklimat Terima kasih Selamat menikmati. Ok, kita akan mulakan dari jenis bahan bacaan. Ok, kita ada bahan bacaan fiksyen, maksudnya karya sastra yang dicipta daripada imagination, cerita dongeng. Ok, cerita dongeng. So, kalau buku-buku yang berkarya fiksyen, maksudnya cerita dia adalah buatan sendiri, imagination. Ya, sini ada beberapa contohlah dalam gambar ni. Ok, selain daripada itu, kamu boleh juga google, you can find the books online. Ok, fictional. Ok, kemudian ada juga buku bukan fiksyen. Buku bukan fiksyen adalah buku yang kontennya adalah berdasarkan fakta. Ok, fakta. Atau buku motivasi, buku self-development. So, buku-buku sebegini dikira sebagai buku bukan fiksyen. Ok. Bahan bacaan bukan buku pula yang anda boleh rekod dalam nilam adalah seperti jurnal, laporan, majalah, risalah, brochure, artikel, rencana, peta, kit pembelajaran, bahan bantu belajar, CD perisian, katalog, infografik, manual pengguna, buku skripe, bulletin, carta, poster dan komik. Ya. Sini ada beberapa contoh. Ok, contoh jurnal. Biasanya jurnal kamu boleh dapat dari Google. Boleh google jurnal teknologi atau jurnal sains dan sebagainya. Ok, boleh google, kamu boleh carikan pdf dan kemudian just record. Boleh record dalam rekod bacaan nilam. Ya. Dan juga ada buku-buku seperti laporan. Laporan tahunan, ok. Laporan tahunan, mungkin laporan tahunan klub yang kamu sudah buat booklet kan. Itu juga adalah bahan bacaan. Tapi ia hanya bukan buku yang diterbitkan lah kan. Ok. Dan majalah juga boleh menjadi bahan bacaan yang boleh direkod. Risalah. Ok, risalah sebegini. You see this? Ya. Dia nampak macam brochure tapi. Sebab ada juga perkataan-perkataannya kan. So, bila kita baca tu, kiranya kita dapat ilmu jugalah. Kan. Alright. So, kami ada juga brochure. Terbitan bukan berkala yang terdiri dari satu atau beberapa muka surat. So, brochure sebegini. Even a car brochure lah. Walaupun brochure kereta. Ada juga perkataan kan. Kadang-kadang kita bila menyelak muka surat tu, kita baca juga apa specs kereta dan sebagainya. Ya. Ok. Kemudian ada juga artikel atau rencana. Ok. We will never have to lose between quality and productivity. Shake Google. Menambah ilmu atau makin keliru. Kan. So, ada pelbagai jenis artikel. Artikel boleh jadi artikel online. Boleh jadi artikel dari surat kabar. Ok. Pihak copy, soft copy. Ok. Kemudian peta. Peta juga boleh menjadi bahan bacaan. Ok. So, when you read a map, bila kamu baca peta tu, kamu dapat tahu bahawa tempat ini. Ada information. Ok. Lepas tu, ada juga cerita pendek. Ok. Cerita pendek. Cerita pendek. Biasanya cerita pendek datang dalam satu koleksi. Ok. Dalam satu koleksi buku. Ya. So, ini adalah beberapa contoh lah. Ada banyak lagi buku dalam pasaran yang koleksi cerita pendek. Ya. Ini adalah kit pembelajaran. So, jika anda ada kit pembelajaran di rumah ataupun kit pembelajaran yang cikgu kamu telah gunakan dalam classroom, dalam bilik darjah, kamu boleh juga rekod. Oh, saya ada, saya ada membuat kit pembelajaran. Ok. Saya ada menggunakan kit pembelajaran hari ini, saya boleh rekod ni lah. Ya. Kemudian ada juga siri, sidi perisian lah. Sidi perisian lah. Pembelajaran. Ok. Study. Study sini. Like, for example lah. Bila kamu nak belajar bahasa baru. Kalau kamu nak belajar bahasa, ataupun even English, kita ada audio kan. Audio bahasa Inggeris untuk listening, atau audio bahasa Melayu untuk bahasa Melayu. Ok. Itu dikirakan satu sidi perisian pembelajaran. Kemudian ada juga katalog. Kalau setiap bulan atau setiap minggu tu mungkin ada katalog test lotus, ada katalog account say dan sebagainya. Itu juga dikirakan bahan bacaan. Kalau kamu silap menyilap, boleh dikira bahan bacaan. Ya. Manual pengguna juga adalah salah satu bahan bacaan. Kemudian, buku scrap. Ok. Buku scrap yang kawan kamu buat dan kamu baca, itu pun boleh jadi bahan bacaan kamu. Buletin. Ok. Buletin. You have online buletin. Ada buletin offline juga. Hard copy, soft copy. Carta. Carta. Sebagai contoh, kamu datang ke sekolah. Kamu nampak carta organisasi SMK tu mutakhir dekat 4-year. Betul tak? Itu boleh menjadi bahan bacaan. Poster. Di sekolah, mana-mana kamu pergi, mesti ada poster sesuatu. Betul tak? Ada poster COVID, ada poster bulan bahasa, ada poster kempen dan sebagainya. Itu juga boleh jadi bahan bacaan. Komik. Komik selalu disukai ramai. Betul? Komik boleh jadi bahan bacaan. Bahan bacaan digital. Ok. Kalau bahan bacaan digital, semua jenis bahan bacaan yang kamu dapat secara online adalah bahan bacaan digital. Ok. Contoh, laman sesawang, e-book, fiction atau non-fiction, pelantar pembelajaran akhbar online. Ok. Ok. Sekarang kita nak tengok pula penggunaan laman sesawang PSS SMK tu mutakhir. Langkah pertama, kami akan bagi link kepada portal PSS SMK tu mutakhir. Jadi, kamu akan klik link ini. Kamu akan ke laman ini. Ok. Anda akan dibawa ke laman sesawang MyLink PSS SMK tu mutakhir. Kemudian, kamu akan klik pada laman utama PSS. Walaupun kamu tak klik pada laman utama PSS tu, kamu boleh explore lah setiap tab yang sudah ada kat sana tu. Kamu boleh explore and kamu akan dibawa ke setiap link tersebut. Ok. Seperti inilah. Kalau kamu masuk laman utama PSS, kamu akan ke laman seperti ini. Dan sini juga ada panduan bagaimana kamu nak isi rekod bacaan kamu. Saya akan terangkan lebih lanjut lagi ya. Ini adalah contoh lah borang kehadiran portal PSS. So, bila-bila anak-anak log in ke laman sesawang PSS SMK tu mutakhir, mohon kamu isi borang kehadiran portal PSS untuk apa? Untuk SSDM kamu. Untuk markah kamu. Untuk markah kurikulum kamu. Untuk markah kurikulum kamu. Ya. Ok. Pada tahun semasa ini, saya ingin membawa program memperkasakan nilam. So, dalam program ini, pelajar, setiap pelajar wajib merekod sekurang-kurangnya tiga bahan bacaan setiap bulan. Tidak kiralah kalau bahasa apa pun. Ok. Bahasa Cina pun boleh bahasa Tamil pun boleh bahasa Inggeris, Malay atau Jawi. Apa-apa bahan bacaan adalah bahan bacaan yang berilmu, bernilai. Jadi, boleh rekod. Guru-guru juga digalakkan merekod pembacaan. Cikgu-cikgu pun boleh rekod pembacaan. No problem. Sebab, nilam ini tidak hanya tertahluk kepada pelajar. Ok. Nilam juga, dia, it's a wide spectrum. Ini adalah spectrum yang besar ya. Ia menggalakkan setiap warga. Setiap warga. Ya. Mengintegrasi nilam secara kolaboratif. Bagaimana mengintegrasikan nilam secara kolaboratif? Yang pertama kita ada MBM-MBI. Memartabatkan bahasa Malaysia, memperkukuh bahasa Inggeris. Ini adalah program yang sudah lama dijalankan oleh KPM. Ya. So, di bawah MBM-MBI ini, kami ada program capnah bahasa Melayu dan program capnah bahasa Inggeris. Ok. Akan tertakluk hari-hari yang tertentu untuk panel bahasa Melayu dan panel bahasa Inggeris menjalankan capnah. Ok. Capnah. Dan co-curriculum pula untuk menjalankan kolaborasi program nilam dalam agenda aktiviti. Contohnya, cikgu, kalau kan, kalau cikgu adalah ahli cikgu PBSM. Kan dalam PBSM, kita ada manual, apa ni, manual untuk ikatan, first aid dan sebagainya. itu boleh diklasifikasikan sebagai bahan bacaan untuk pelajar. Jadi, cikgu pun boleh tulis dalam laporan cikgu kolaborasi nilam dalam aktiviti tersebut. Ok. Pemberian pengiktirafan kepada pelajar SSDM, markah tambahan KJSK. Sebab program nilam ni secara keseluruhan, ya. Pelancaran mengikut kreativiti guru-guru penasihat. Jadi, pelancaran program nilam dalam kolaborasi unit persatuan ataupun badan beruniform itu terpulang kepada cikgu. Bagaimana cikgu nak jalankan aktiviti tersebut. Ya. Dan paling penting sekali, lepas perjalanan aktiviti, rekod pelaksanaan dalam laporan. Ya. Nilam untuk guru. Guru-guru juga boleh merekod data bacaan sendiri untuk nilam bagi mendapatkan pengiktirafan. Ya. Untuk cikgu pun ada pengiktirafan. Dan apa kebaikannya untuk cikgu? Tambahan portfolio kerjaya. Ya. That's the best part. Ya. Alright. Ini sahaja slide hari ini. Tapi sekarang saya nak membawa kamu pula ke laman sesawang. PSS. SMK tumbuh dahil sekejap ya. Ini adalah link. Ya. Link ke laman MyLinkPSSSMK2Mutahil. Bila anda sampai ke laman sesawang ini, anda boleh klik pada laman utama PSS. So, jika saya nak buka secara separate ya. Kita akan ke data studio portal PSSSMK2Mutahil. Jadi, bila anda sudah tekan ya, tab sebegini, anda akan terus ke laman sesawang portal PSS. Can you see that? Tak perlu tengok. Sekejap ya. Jadi, ini adalah laman sesawang PSSSMK2Mutahil. Ya. Ok. Dari sini, anda boleh klik pada setiap tab ini. Setiap tab ini, anda boleh klik. Anda boleh dibawa ke laman tersebut. So, kalau Milam, klik Milam. Dan anda akan ke laman utama Milam. Dan sini, sudah ada cara merekod bahan bacaan Milam. Tonton ya. Ada slide. Sudah sedia untuk kamu. Dan sini pula ada rekod bacaan Milam murid terkini. So, jika anda sudah rekod kehadiran anda dalam portal PSS, nama anda, kelas anda, sudah terus direkod di sini. Dan cikgu-cikgu pun boleh check rekod di sini. Boleh pilih dari sini, kelas. Ya. Ada. Jadi, kalau so far, Bernice Pang Willing dari kelas 2A sahaja yang telah merekod dalam portal PSS. Jadi, kita bolehlah sekarang harap-harap selepas pelancaran hari ini, setiap pelajar akan mengambil inisiatif ya. Jadi, borang rekod Milam akan, this is how it look like lah. Inilah cara dia. Okay. Mana nak cari borang? Okay. Sini. Daftar bahan bacaan. Okay. Daftar bahan bacaan. Sini adalah borang yang kamu akan isi untuk rekod bacaan. Sini pula borang kehadiran. Okay. So, kalau kamu klik daftar bacaan, kamu akan ke borang rekod bacaan murid. Sini juga ada rak buku maya PSS. This is online library. Online library. Ya. Rak buku maya PSS Ibnu Khaldun. Ini adalah online library oleh Pusat Sumber Ibnu Khaldun. So, thanks to Puan Rohaiza. Terima kasih Puan Rohaiza. Puan Rohaiza sangat berusaha ya. Dia melaksanakan portal PSS SMK 2 Mutahir ini. Lepas tu ada juga rak buku maya PSS Al-Sunghan. Rak buku teks digital SMK 2 Mutahir. Rak maya SMK 2 Mutahir. So, banyak. Memang banyak resources yang sudah ada dalam portal PSS SMK 2 Mutahir. Anda boleh terus ambil bahan bacaan dan rekod daftar bacaan di link ini terus. Ya. Saya akan tunjukkan borang rekod bacaan ya. Ok, ini adalah borang rekod bacaan murid. So, sila rekod semua bacaan anda di dalam borang ini sebagai ganti kepada penggunaan bukunya. Biasanya dulu kami ada satu buku nilam ya yang kamu kena tulis tangan. Dan cikgu kena rekod setiap bacaan. Setiap guru tingkatan kena rekod bacaan. Dengan mengumpul buku-buku tersebut, buku rekod tersebut, cikgu akan kena scan, skin dan sebagainya. Sekarang, sebab teknologi sudah advance, kan. So, because of the advance in teknologi, kami sudah ada portal. So, bila ada portal, dia sangat mudah untuk cikgu-cikgu, ya. Senangkan kerja. Senangkan kerja, pengemaskinian nilam. Okey. Dengan ini, sebarang kesulitan dengan sistem ini, sila hubungi Puan Rohaizah binti Abdul Majid, kalian seterusnya. Ya. Jadi, kamu akan pilih class. Contohnya, saya kelas 1G. Okey, saya kelas 1G. And next. Ya. Masukkan nombor kad pengenalan. Okey. Betul. Okey. Namakan judul atau tajuk bahan bacaan. For example, The Alchemist. Okey. Nyatakan tahun terbitan. Maybe 2006. Okey. Tapi, jangan pula kamu ikut. Sini saya nak tunjuk, nak tunjuk contoh saja, ya. Jangan kamu sendiri yang mereka and all that. Saya sekarang ni, saya tengah buat fiction. Ya. Okey. Nyatakan jenis bahan. So, ia adalah buku fiction. So, fiction. Sila nyatakan bilangan muka surat. So, untuk pelajar, kami tak tengok bilangan buku yang kamu baca. Kami nak tahu dalam setiap bahan bacaan tu, berapa banyak muka surat yang ada. So, for example, The Alchemist is about 150 pages maybe. Okey. So, saya rekod 150. Namakan pengarang atau penulis. Okey. So, How long? Namakan penerbit bagi bahan bacaan. Kalau penguin publisher, then penguin publisher. Okey. So, this is one of the famous one, right? Nyatakan rumusan atas signosis bagi bahan bacaan ni. Saya nak bagi nasihat sikit kepada pelajar. Bila kamu rekod bahan bacaan kamu, Encikgu mohon sangat kamu jangan gunakan bahasa yang kasar. Sebab, sebab telah ada ya, telah ada rekod bila kami double check. When we double check satu-satu, memang ada pelajar yang menggunakan bahasa yang tidak sedap lah. Okey. Tidak bermoral. Okey. Jadi, saya harap pelajar-pelajar, Jangan gunakan bahasa yang kasar dalam rekod. Ini adalah rekod rasmi. Ya, cikgu-cikgu, guru-guru tingkatan saya mohon mengingatkan pelajar-pelajar juga. Menjaga adab bahasa dalam apa-apa perekodan rasmi. Ya. Okey. So, nyatakan rumusan atas signosis bagi bahan bacaan. So, what do you understand about the story? Okey. Apakah nilai yang kamu pelajari? Atau apakah pengajaran yang kamu dapat daripada buku tersebut? Okey. Rumusan maksudnya, Sebagaimana kami ajar buat summary, kan? Cikgu Bahasa Melayu ada ajar buat rumusan. Cikgu Bahasa Inggeris ajar buat summary. So, secara pendeknya, apakah cerita tersebut? Okey. So, for example, This story Is about a travelers Journey Across Desert To find Meaning In life For example Ini contoh saja ya Very simple, right? Sila tick Jenis aktiviti pengayaan yang dilakukan semasa atau selepas pembacaan. So, selepas kamu baca buku itu, apa yang kamu buat? Kamu buat rumusan, amali, kamu ada melukis ke, mengeja, lakonan, bercerita, komen. Haa, kalau komen ni, for example, kamu membaca dengan kawan-kawan kamu, kan? Dan kamu share idea kamu, kamu berkongsi idea dengan kawan-kawan. Eh, buku ni memang sedap baca. You know? So, that is commentary. That's nice, isn't it? Catatan. Haa, kalau kamu buat catatan, walaupun borang nilam, dikira catatan juga. Ya? Kamu buat rumusan, kamu guna borang nilam, buat rumusan juga. Okey? So, maybe I can share catatan, komen, rumusan. Ya? Jika pilih lain-lain untuk soalan sebelumnya, sila nyatakan aktiviti lain-lain tersebut jika ada. Kalau tak ada, boleh, tak ada. Ya? Masukkan bahasa yang digunakan bagi bahan berkenaan. So, English. Masukkan email anda untuk mendapatkan salinan laporan nilam. Okey, kalau ada. Kalau kamu gunakan MOE punya email, you can just copy, boleh copy and paste. So, tak adalah pening kepala. Ya? Okey? Terima kasih datang sudah disimpan dalam database sekolah untuk simakan markah dan jumlah buku. Boleh klik link ini. So, when you click this link, ia akan bawa kamu ke database. Tapi, tak payah klik. Sebab kamu akan dapat satu copy, ya. Satu copy rekod bacaan kamu. It's automatic. Tapi, satu saya nak ingatkan. Kalau pelajar repeat, repeat bahan bacaan. For example, today I write about Cinderella. Besok pun saya tulis tentang Cinderella. Saya kira dia sebagai satu rekod. Tak kira, ya. Memang tak kira. Tak kira. So, tak boleh repeat bahan bacaan. Okey? Tak boleh repeat. Jaga bahasa. Okey? Adab bahasa tu jaga. Bila rekod dalam borang-borang rasmi. Ya? Saya nak tunjukkan juga borang kehadiran. Okey. Borang kehadiran portal PSS. Inilah. Okey. This is how it looks like, ya. So, let's fill in kat pengenalan. Okey. Contoh. Dama huruf besar. Aktiviti yang dijalankan. Membaca buku dirak maya. Mengisi daftar bacaan. Membaca dan melihat pameran bertema maya. Okey? So, semua list ini kamu boleh tengok. Yang mana berkenaan kamu pun boleh tulislah. Kalau mengisi daftar bacaan, boleh je macam ni. Ya? Act. Aminah. Klik. Apa yang patut. Apa yang perlu. Ya? Okey. So, borang kehadiran sudah satu. Okey. So, that's all. Itu sahaja. Sangat simple, kan? So, bila kamu sudah dapat link ke portal PSS SMK tu mutakhir. Ia akan menjadi lagi senang untuk kamu. Sebab memang portal PSS ni, the direction ni, dia punya interface adalah sangat mudah. Sangat mudah. So, tak ada problem langsung. Kalau ada apa-apa kesulitan yang anda alami, boleh terus rujuk kepada saya atau Puan Rahaliza di PSS SMK tu mutakhirik. Okey? Thank you so much for being with us today. Terima kasih. Banyak-banyak kepada kalian semua. Itu sahaja dari saya. Bye-bye. Selamatkan di jiwa muda yang membaca, pasti bertambah ilmu yang ada. Masa dan usia bukan ukuran yang membezakan kebijaksanaan. Bacalah, bacalah, bari membaca, sudah dilakukan di mana berada. Bacalah dengan mata dan hati, dunia luas kita terobati. Bacalah, bacalah, bari membaca. Bacalah, bacalah, bari membaca, jadikan membaca budaya kita. 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 Terima kasih telah menonton!